Saat itu aku dengar gitu, di jalan ke atau wilayah lantai tiga, aku dengar. Aku tanya gitu, anug malam kalau jam tiga ada suara pahit. Halo teman-teman, kami adalah Tuk Ceng. Jadi cerita kali ini untuk yang sedikit seram-seram, horror. Hari ini agak beda ya? Betul. Jadi sebelum kita cerita, suasananya harus kita ganti dulu. Oh gitu. Lampunya harus dimatikan. Jadi hari ini apa sih yang seram itu? Cerita tentang makhluk atau setan yang di Korea atau yang di Indonesia. Kita akan membandingkan yang mana yang lebih seram-serem gitu. Tadi Korea juga ada banyak cerita yang seram-serem gitu, namanya masker merah. Setahu aku cerita ini sebenarnya dibikin dari Jepang. 1970-an, 1980-an di Busan. Jadi ceritanya begini. Iya. Ini. Bau apa ini? Bau apa ya? Aduh, aduh. Serem, takut banget. Bau apa ini? Bau apa ini? Bentar ada bau. Bau. Bentar ya. Bentar, ini beneran bukan editor ini. Ini bukan editor beneran. Ini apa nih? Tadi kompor coba lihat. Cari bau. Ini kok beneran atau bau? Cari baunya itu. Ini bahaya banget soalnya. Ini apartemen. Nanti kebakaran. Beranda bukan? Beranda. Beranda, beranda. Bener? Oh iya. Oh. Apa itu? Cari, cari, cari. Kenapa? Wah. Wah. Oke. Jadi, cewek yang pakai masker merah datang ke gadis. Banyak anak. Anak cowok juga. Banyak itu. Apakah aku cantik atau kenapa? Tau. Tau. Dengar aja. Gak tau. Dan kalau anak itu balas. Ia cantik. Dan dia buka masker dia. Lepas masker dia. Tapi di dalam masker. Bulunya enggak seperti manusia. Mirip coklat. Dan cewek itu bilang gini. Aku emang cantik. Kalau gitu. Biar kamu juga bisa cantik. Aku akan bikin buka kamu seperti ini. Gitu. Dengan pisau. Pirobek maksudnya. Nah kalau anak-anak bilang enggak cantik. Dia bilang. Oh. Emang kenapa aku enggak cantik. Dan mati. Jadi enggak ada opsi. Ya enggak. Cuman enggak tahu opsi. Cuman kabur-kabur aja. Jalannya. Tapi tinggi banget. Tingginya 2 meter, 3 meter gitu. Aku juga dengar ini. Saat SD. Banyak orang-orang bilang. Kalau semua orangnya. Pulau tahunnya beda kan. Kalau A sini. Ben sini. O sini. Dan AB sini. Nah sebenarnya aku juga akan lupa. Ini saat aku SD. Ceritanya terkena banget. Semua orang Korea tahu. Setelah aku jadi dewasa. Aku dengar alasan ceritain bumi-bumi. Banyak orang tua. Biar anaknya enggak main sampai malam-malam itu. Ya pulangnya cepat. Biar pulang cepat. Kalau kamu lama-lama main enggak pulang-pulang. Nanti kamu ketemu masker merah. Ya benar. Biar mereka bisa pulang cepat ke rumah. Alasan dia pakai masker merah itunya. Darahnya muncul-muncul kan. Kenapa dia jadi robek mulutnya? Dia. Dia mau menjadi cantik. Ke dokter. Dokter operasi. Biasanya dokternya mahal kan. Dokter harganya mahal. Tapi dia agak miskin. Dia ke dokter yang murah-murah gitu. Dan mereka. Salah operasi. Ya salah operasi. Cerahin dari masker merah itu gimana? Cuma ada satu cara doang. Tadi aku bilang dia tingginya 2 meter kan. Tapi dia enggak bisa lombak. Kalau masuk ke gedung. Biasanya pintunya kecil kan. Ya enggak bisa masuk. Jadi ada satu lagi cara. Cara menghindari. Menghindari. Dia warnanya merah kan. Kalau anak-anak tulis tulisan di sini. Bahasa-bahasa Cina. Dan ada kosa kata. Ya. Asil lihat ini. Si masker merah itunya. Enggak bisa bunuh dia. Atau apapun. Enggak bisa. Jadi boleh pulang rumahnya lama gitu ya. Kalau ada ini. Mungkin ya. Aku lanjut ke bagian yang Indonesia ya. Oke. Aku sempat cek TikTok. Katanya ada Plaza Serpong. Serpong Plaza. Ya ada mallnya itu. Udah tutup sekarang. Itu udah dari 2012. Udah tutup mallnya. Mallnya dibangun di 2003. Jadi kenapa viral. Yang lihat. Warga-warga yang tinggal di sekitar itu. Dan makhluk. Bisa dibilang hantu. Atau pocong. Atau apa. Bukan satu orang doang. Oh gitu. Iya. Gak apa-apa. Coba cari aja. Gak apa-apa. Serpong Plaza. Mallnya udah lama ya. Mallnya udah lama. Seperti itu. Serem kan. Itu padahal siang loh. Sudah tutup lama. Mallnya besar ya. Jadi di akhir video ini. Dia sempat dengar. Tangisan anak kecil. Di dalam gedung itu. Ya. Di video aku dengerin suaranya. Tangisan anak kecil. Ya. Padahal di dalam mall sendirian dia. Oh. Punya mall. Dia sempat ada. Kasus. Money laundry. Atau. Bisa dibilang. Korupsi. Ya. Jadi mall itu. Jadi tutup. Ada satu cerita. Dia bilang. Ada orang yang. Sempat liat. Makhluk itu. Dia bilang. Ada makhluk yang. Seperti pocong. Pocong itu. Orang mayat. Sebelum dikubur. Orangnya harus di wrap. Pake kain. Pocong itu di. Semua. Semua badannya dibungkus. Pake kain. Mukanya gak dibungkus. Atasnya diikat. Terus ada yang bilang. Lihat yang lain. Bukan pocong. Makhluk-makhluk aneh. Ada yang bilang. Lihat alien. Jadi kalau banyak yang suka. Ya kita bisa. Aku beraniin kesitu. Ya sebelum aku ke polisi. Aku juga di militer kan. Jadi aku juga. Pernah menjaga. Saat itu. Aku dengar gitu. Di. Jangan ke. Lantai tiga. Aku dengar. Aku tanya gitu. Dalam malam. Kalau jam tiga. Ada suara pai. Post aku bilang. Jangan ke. Toilet di lantai tiga. Di kudung. Di sebelah pai. Ada. Orang militer juga. Tentara. Hantu tentara juga. Hantu tentara. Dia dipukul di banyak. Bunuh diri. Seperti DP ya. Oh ya seperti DP. Dia bunuh diri di toilet. Aku takut sih. Aku gak kesana. Cuma keliling. Di lantai satu sama dua doang. Dan aku suruh. Teman aku sih. Teman aku kesana aja. Biar cek cek. Tapi kita harus cek semuanya sih. Kayaknya dia juga takut. Jadi dia gak pernah kesana. Gini aku mau tanya. Kamu percaya dengan hantu? Enggak. Kamu percaya? Aku percaya. Tapi aku gak takut sih. Tapi kamu benar takut banget kan? Enggak berani karena ada corona. Corona. Tidak bersih. Tidak bersih. Tidak bersih. Tidak bersih. Tidak bersih tempatnya. Aku lebih takut sama orang. Kalo hantu dia tidak bisa sentuh kita. Kalo orang bisa. Bapak, bisa. Atau bisa. Ini jayuro, jalan jayu, kalau dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jalan freedom, di Korea ada artis namanya Jae Hoon, dia bilang gini, saat aku nyetri sendiri di jalan bebas, itu seperti jembatan, terus tol, jadi biasa motor juga gak bisa lewat situ. Saat dia nyetri sendiri, ada perbuan di pinggir jalan, minta tolong, minta tolong itu. Boleh naik gak? Gitu dong. Dari jauh dia pikir, kenapa dia pakai kacamata? Padahal malam hari. Kacamata hitam, dia langsung tau, itunya bukan kacamata, dia gak punya mata. Jadi di dalam sini, kantong mata ini, tidak ada bola matanya, jadi hitam. Dia cerita tentang ini di satu program, tapi setelah itu, beberapa tris yang main, Mereka yang ceritakan itu, detailnya sama. Jadi banyak orang pikir percaya, tapi atas sisi yang main, disitunya ada banyak folk. Kabut. Itu salah liat orang-orang, jadi ada kemungkinan cuma salah liat. Salah liat sih. Jadi jalanan ini jembatan, bawahnya ada sungai, karena itu biasa banyak kabut disitu. Jadi bisa salah liat, atau bisa bener ada makhluk itu. Tapi kalau kita nyetir, kalau cepat ada orang, gak keliatan, cuma kayak wiu gitu doang. Jadi gak bisa detail gitu. Macam liat mata, atau liat cewek atau cowok, gak bisa gitu. Oke, jadi kita untuk kasih tau 4 cerita, Kak. Tolong kasih tau, menurut kalian yang mananya paling bagus. Iya, coba sarankan kami untuk lebih detail nantinya. Tolong ceritain lebih detail dong, ada gak kayak beritanya, atau show-nya gitu. Minta cerita yang lain dong, ini bagus banget ceritanya. Gapapa, request aja di komennya, biar nanti kita bikin sesi untuk horror story lagi. Video kali ini, sampai ini aja. Jangan lupa, subscribe, like, dan komen di bawah. Thank you. Bye bye guys. Bye bye. Terima kasih telah menonton